Halo pemirsa Buser SCTV, kali ini kami mengajak Anda menilik peristiwa penembakan membabi buta yang terjadi di sekolah menengah atas di Parkland, Florida. Penembakan masal ini dilakukan dengan menggunakan senjata api semi otomatis AR-15 yang mirip senjata militer M16. Penembakan masal ini menyebabkan tewasnya 17 orang termasuk siswa dan guru SMA tersebut. Tepat pada hari Valentin, sekitar jam 2 siang lebih, terdengar suara tembakan di SMA Stoneman Douglas di Parkland, negara bagian Florida. Sebagian siswa tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka segera mencari tempat berlindung. Saya kira ini latihan karena sebelumnya ada latihan evakuasi, tetapi ketika alarm dibunyikan, anak-anak mulai dievakuasi, saya mendengar suara tembakan. Beberapa saat kemudian bermunculan video di media sosial yang menggambarkan suasana mencegah yang dihadapi para siswa yang tengah berlindung. Berbagai posting yang menegangkan ini menyadarkan seluruh pihak bahwa suara tembakan yang berlangsung tiga menit itu adalah tragedi nyata. Menurut pihak kepolisian, saat terjadinya penembakan, tak seorang pun yang mengetahui identitas pelaku. Namun pelatih basket SMA itu berhasil mengidentifikasi seseorang yang diduga sebagai pelaku. Saat itu ia melihat Nicholas Cruz turut keluar dari gedung sekolah bersama para siswa lainnya untuk menyelamatkan diri. Nicholas adalah mantan siswanya yang dikeluarkan karena masalah disiplin. Berbekal informasi itu, aparat keamanan segera memburu Nicholas dan berhasil membekutnya satu jam kemudian. Kini Nicholas mendekam dalam tahanan dan menghadapi tuduhan 17 pembunuhan berencana. Selama menjalani proses persidangan, Nicholas berstatus tahanan tanpa jaminan. Tim pembela berusaha menyelamatkan Nicholas dari hukuman terberat yang berlaku di Florida, yakni hukuman mati dengan alasan yang bersangkutan menderita gangguan mental. Bagaimanapun ia mempunyai masalah mental yang kami akan cari tahu kemungkinan autis seperti yang kami dengar tentang perkembangan otaknya dan semua trauma yang ia alami selama ini. Kami mencoba menyelamatkan anak muda ini. Tragedi ini memicu gelombang unjuk rasa yang menuntut perhatian pemerintah atas keamanan siswa sekolah. Politikus boleh mengumbar janji apa saja. Berbekal sungkawa, tapi sampai kapan kami harus menyatakan cukup. Kami menyuruhkan untuk bertindak. Inilah waktunya. Aksi protes juga menuntut pengetahatan kepemilikan senjata api yang di Amerika Serikat dijamin oleh amandemen kedua konstitusi. Amandemen kedua ini memberi hak kepada warga untuk memiliki dan membawa senjata api. Undang-undang federal Amerika hanya mengatur standar minimum kepemilikan senjata. Sementara selebihnya tergantung pada masing-masing negara bagian yang mengatur dengan undang-undangnya sendiri. Sehingga aturannya sangat beragam. Ada yang ketat, ada pula yang longgar. Mereka yang selama dari tragedi ini berharap ada aturan yang memperketat syarat memiliki senjata api. Terutama senjata semi-otomatis yang dapat memuntahkan peluru dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan bisa dibeli oleh warga sipil. Selama ini sulit memperketat aturan senjata api, antara lain akibat kencangnya lobi pro senjata yang dilakukan oleh kelompok National Rifle Association atau NRA. Anda tahu NRA terlalu sibuk memberi uang kepada para politikus daripada menyumbang uang ke sekolah dan mencegah agar tragedi ini tidak terjadi lagi. Jadi bukan menambah polisi, bukan polisi khusus, bukan memasang alat memindai, tetapi harus mengubah hukum pemilikan senjata. Alang ini baru 19 tahun, seharusnya dilarang membeli senjata sekaliber itu. Tidak bisa. Sebagian siswa juga ingin aturannya lebih ketat untuk membatasi akses senjata bagi orang yang mengalami gangguan mental. Meski demikian, sebagian warga Amerika pemilik senjata berpendapat, peraturan yang lebih ketat tidak akan menghentikan jatuhnya korban. Kami tidak akan pernah bisa menghentikan kegilaan ini. Tapi kami bisa mengambil langkah tertentu untuk mencegah terjadinya kondisi seperti itu dan mengurangi jumlah korban jika hal itu terjadi. Menurut penjual senjata, untuk membeli senjata semi-otomatis, seseorang harus melalui pemeriksaan latar belakang melalui database nasional, guna membuktikan ia tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah melakukan pelanggaran KDRT, dan tidak pernah masuk rumah sakit jiwa. Apa itu Nicholas Jacob Cruz? Di Florida, pemeriksaan latar belakang tersebut bisa dilakukan dengan komputer hanya dalam beberapa menit. Jika lolos, siapapun bisa langsung membawa pulang senjata semi-otomatis dan amunisinya. Menurut jajak pendapat terkini Pew Research Center, 70 persen warga Amerika mendukung larangan perdagangan senjata berat seperti AR-15. Demikian booster edisi kali ini. Jumpa kembali dengan Anda minggu depan dengan liputan yang berbeda. Dari Washington DC, saya Yuni Salim dan kru POE mengucapkan, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Salam SCTV